Intro Ini mereka latihan Pola ikatan Pola ikatan tie-dye Karena sekarang ini yang sedang diikat Pakai kain bambu Dengan ikatan karet Benang kasur Lalu jepit nanti Nama kainnya kalau di kita Sebetulnya namanya jumputan Tapi kalau untuk Bahasa internasionalnya tie-dye Ini dulu karetnya Masukin kesini Ini dirapin dulu Lebih kencang kan Kayak gini Nah ada beberapa Ada beberapa jenis bahan Tapi patokannya harus pakai Bahan yang alami Artinya misalnya salat kartun Linen Nah bahan-bahan yang alami Itu yang akan dipakai Kenapa? Karena pewarnanya juga alami Indigo vera ini Bentuknya pasta Untuk warna yang lain kuning Ini ada temulawak Nah satu lagi ini namanya Kulit secang Nah semua bahan ini alami Jadi ketika ini dibuang Ini akan kembali ke alam Ini jadi pupuk Pelatihan yang kain monis ini Sebelum dibidik sebagai Bina-nya biofarma Kita juga udah Melakukan pelatihan Tapi memakai Pewarna Sitetis Bukan seperti hari ini Yang saya ikuti Menggunakan pewarna alam Karena ini awalnya Berawal dari pelatihan Yang sebelumnya dilaksanakan Kemudian setelah Didampingi oleh biofarma Tentu saja Semakin mengerucut Ke arah skill Yang ternyata bisa Dikembangkan oleh Teman-teman disabilitas Karena ini juga Nantinya arahnya Akan menjadi salah satu Atau mungkin bisa jadi Profesi utama Teman-teman disabilitas Untuk mencapai Kemandirian ekonomi Alhamdulillah Sangat mendukung Alhamdulillah Sangat senang sekali Karena sebelumnya Kebetulan Nggak banyak Kalau di luar Bahkan Nggak tahu Dunia luar itu Seperti apa Karena memang Orang tua banyak Kekalauan Apakah Teman-teman Dengan disabilitas Seperti saya ini Bisa diterima Di halayak Ramai Untuk teman-teman Disabilitas di luar sana Apalagi para orang tua Yang saya rasakan Memang hambatan Dari orang tua Hambatan dari keluarga Dimana mereka Khawatir bahwa kami Teman-teman Dengan disabilitas Tidak mampu Untuk diterima Dengan teman-teman umum Tetapi Lihatlah sekarang Bermainlah sekarang Apalagi di kota Bandung Banyak sekali Komunitas Teman-teman Tempat kuliah Tempat sekolah Yang memang sangat mendukung Keberadaan kami Semangat Karena kita semua bisa Disabilitas Bisa berkarya Terima kasih